Installnya cepat dan langsung, langsung ya, ini instan banget install watch face-nya. Halo, Assalamualaikum. Kalau udah kemarin, saya bahas mulus smartwatch yang lumayan harganya ya, jutaan. Sekarang kita bahas watch yang kere-kere ya, yang terjangkau. Dari Redmi, dari Xiaomi, yang tiba-tiba dijual di harga Rp449.000. Malah lebih murah dibandingkan Redmi Watch 3 Active ya. Apalagi saya belinya pakai promo kemarin di Shopee, jadi Rp420.000-an, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat. Kemudian ada dua warna, yang silver sama yang black. Saya beli yang silver, biar nggak terlalu gelap kelihatannya di kamera. Dan kita akan bahas apa saja yang kamu dapat kalau beli ini. Kemudian juga menu di watch-nya, dan terakhir menu di aplikasinya. Nah, highlight spek-nya seperti ini, dia punya layar 2 inci. Ya, panelnya LCD ya. Jadi buat kamu yang nggak masalah, panelnya nggak AMOLED, nggak OLED, bisa pakai ini. Terutama buat mereka yang jarang pakai di luar ruangan ya. Olahraganya indoor, ini harusnya nggak masalah. Kemudian teman-teman juga yang mungkin ngerasa smartband terlalu sempit layarnya, bisa coba ini. Smartwatch yang harganya kurang lebih, bahkan lebih murah ya dibandingkan smartband-nya Xiaomi. Lalu dia punya dual microphone, noise reduction, bluetooth calling, alias punya kemampuan buat jadi hands-free juga. Sesuatu yang nggak dimiliki sama smartband malah. Dengan baterai yang bisa bertahan hingga 18 hari, heart rate monitoringnya 24 jam, nyala terus ya. Kemudian ada SPO2 juga, dan stress monitoring. Nah, workout modenya ada 140 lebih, dengan watch face yang ada 200 lebih, dan ketahanan airnya hingga 5 ATM. Nah, tadi juga pas saya udah mau unbox ini, saya cek-cek lagi Shopee. Ternyata, eh ternyata ada juga Redmi Watch 5 Lite. Nah, kalau yang aktif ini, 449 ribuan, yang Redmi Watch 5 Lite, atau 5 Lite, itu 699 ribu ya. Bedanya di layarnya yang AMOLED, dan kemampuan workout modenya yang 150 lebih, serta ada GPS, GNSS, untuk location atau positioning systemnya ya. Ini dia watch-nya, kita keluarkan dulu. Lalu dapet juga buku manual. Biasanya nama aplikasinya Mi Fitness ya. Bisa di iOS, bisa di Android, nggak harus handphone Xiaomi doang juga. Dan ini dock charge-nya, kecil banget memang si, apa, pin, Pogo Pin Magnetic-nya. Harusnya sih, tidak cukup kuat untuk menge-charge-nya sambil digantung ya. Magnet-nya nggak akan cukup kuat. Meskipun ini, watch-nya ringan. Yuk, kita lihat dulu watch-nya. Ini dia yang warna silver, dengan strap berwarna light grey. Ada stiker penutup layarnya, kita lepaskan. Eh, sobek. Oke, kita lepaskan. Ya, kalau si layarnya ini datar ya. Tidak menyembung, tidak melengkung, nggak curve, nggak ada 2.5D-nya juga. Bahannya tentu saja plastik, ini bukan logam. Ada satu tombol fisik di kanan. Ini hati-hati, biasanya kalau posisinya tengah begini, rentan ketekan. Tapi karena ini tidak terlalu menonjol, tombolnya harusnya aman. Oke, pakai Xiaomi HyperOS. Dan kalau melihat di sini, ada lubang memanjang. Ya, kelihatan di kanan bawah. Itu biasanya loudspeakernya ya, buat Bluetooth call. Di sini, microphone-nya ada satu. Dan dua. Ini buat noise cancelling-nya. Oke, saya akan buka dulu strap-nya. Buat melihat jenis strap yang digunakan. Ini rubber ya, dan halus banget, lentur banget. Walaupun harganya terjangkau, strap-nya bisa dibilang berkualitas. Tidak murahan. Dan bisa kamu ganti dengan strap 22mm universal. Karena pakai quick release seperti ini ya. Gampang dilepas dan gampang cari strap penggantinya sih. Harusnya yang seperti ini. Ya, ini disimpan dalam kotaknya. Dilipat kayak gini ya. Tidak dibikin lurus. Jadi, tuh, sudah agak galing. Kalau kata orang Sunda. Si strap-nya. Tapi mudah-mudahan seiring waktu dengan dipakai terus. Jadi mengikuti bentuk tangan kita ya. Sisi bawah juga bagian ini dari plastik. Ini dia pin magnetic charging-nya. Ditempel ke sini dock charge-nya. Ini sensor dan lampunya. Oke, sudah menyala dan kita harus pairing dengan smartphone dulu. Baru bisa digunakan. Ya, kalau sudah masuk ke Mi Fitno, sudah sign in. Kita bisa tambahkan device dan langsung muncul Redmi Watch 5 active. Kemudian dia akan connecting. Harusnya sih tinggal konfirmasi ya di smartwatch-nya. Nanti di handphone harus konfirmasi juga. Sama pairing Bluetooth buat Bluetooth call-nya ya. Ada sedikit tutorial buat pakenya. Tapi kita skip aja dulu. Kita bahas dulu menu yang ada di Redmi Watch 5 active ini. Ini penampakan dari watch bawaannya. Watch face bawaannya. Warnanya cukup bright ya. Di dalam kamera. Kemudian juga kontrasnya cukup jelas. Hitamnya pekat loh ini. Segini untuk ukuran LCD ya. Kalau sama AMOLED sih biasanya tetap kalah. Kemudian kalau di swipe dari atas ke bawah. Ini buat notif. Kiri, eh bawah ke atas buat control center atau toggles-nya. Ini ada buat menu ngeluarin air tuh. Kalau misalnya kamu habis pakai berenang. Lanjut kalau dari kiri ke kanan. Ini ada widget. Atau quick card-nya ya. Ini. Iya saya nggak pakai Alexa. Dari tadi tau. Dikasih tau mulu. Nah ini nanti bisa di edit tiles atau widget-nya. Tuh kalau mau kayak gini juga bisa. Kamu hapus aja yang Alexa karena nggak bisa dipakai di Indonesia. Kalau mau ditambahkan juga bisa nih. Pilih layout-nya. Lalu tambah widget-nya apa. Ini bisa dilakukan di watch-nya dan juga bisa dilakukan di aplikasi Mi Fitness nanti ya. Nah ini makanya saya bilang ini beneran smartwatch. Karena untuk masalah menu, widget, atau card-nya ini bahkan udah bisa di customize langsung dari watch-nya. Kemudian kalau mau masuk ke menu lengkapnya, tekan tombol fisiknya dari watch-face ini. Seperti ini grid 3x4. Dan menunya lebih baik saya ganti dulu ke list. Karena saya nggak hafal menunya apa saja. Nanti kalau sudah hafal bisa ya pakai yang grid tadi. Jadi ada workout yang katanya 140 lebih modenya. Kemudian ada history dari workout. Jadi ada reka per sesi-nya. Nggak dikumpulin per hari ya. Bagus ya. Stats. Ini kayak ring activity yang sudah dilalui satu hari. Sudah terlampaui belum target-nya. Ada heart rate, fatality score, SPO2, sleep, stress, breathing, weather, calendar, events. Kemudian task, favorite contact, phone, music. Music ini buat remote control media player di smartphone kamu. Atau YouTube juga bisa ya harusnya ya. Tapi nggak bisa nge-play audio files yang ada di sini. Karena nggak ada storage-nya. Storage-nya hanya dipakai buat software-nya aja harusnya. Ada remote camera shutter, alarm, focus, stopwatch, timer, wood clock, fine phone, flashlight, dan setting. Fine phone. Oke, search. Oke, udah bunyi. Jadi harus dipencet dulu ya. Search ya, baru dia muncul. Dan flashlight ini buat bikin layarnya terang putih seperti ini. Atau buat kedip-kedip juga bisa. Buat tanda bahaya. Kemudian di setting ini kita bisa pilih watch face, notification, sound and vibration. Display, brightness-nya sepertinya masih manual ya. Tidak ada pilihan buat auto. Ada auto lock ini, screen on time-nya. Raise to wake ada. Dan pakai schedule dari jam berapa sampai jam berapa. Biar pas tidur. Raise to wake-nya nggak menyala ya. Nggak bikin layarnya menyala-menyala pas tidur. Kemudian cover to sleep ada. Dan tap to wake. Kalau tap to wake ini dinyalakan, biasanya baterainya lebih cepat habis ya. Jadi kamu bisa nyalain layarnya dengan nge-tap layarnya gitu kalau tap to wake. Kalau itu mati, berarti kamu harus nyalakan layarnya dengan diangkat gini. Pakai raise to wake. Kalau nggak, dengan tombol fisiknya. Nah, buat matiin layar, tinggal ditutup. Mati. Nanti kamu nyalain dengan ini ya. Oke, sekarang kita lihat watch face bawaannya. Ada berapa? Satu, dua, tiga. Tiga saja. Dan ini yang menurut saya lebih lengkap datanya. Ada ring activity-nya. Kemudian data-data exercise. Dan ada shortcut-nya juga. Buat tambahin waktu alarm. Dan ini bisa di-edit. Oh, buat diganti. Ini shortcut-nya. Misalkan mau ganti ke yang lain. Heart rate bisa. Kemudian edit stylenya. Buat warna juga bisa. Nah, ini saya suka nih. Buat level harga segini, udah customizable. Susunan menunya. Susunan quick card atau widget-nya. Nah, bahkan si watch face-nya juga ada yang bisa diubah-ubah metriknya ya. Kayak gini ya. Sip. Saya akan pakai dulu di pergelangan tangan saya. Eh, pakainya gimana? Ini dulu ya. Kaitin dulu ke lubangnya. Jangan terlalu kencang. Sisain sedikit. Karena nanti ujung strap-nya, kelebihannya, bakal masuk lagi ke dalam. Jadi kalau kamu dari awal udah kencang banget, nanti pas kelebihannya masuk, bakal terlalu sempit ya. Oke, seperti ini. Dan raise to wake-nya menyala dengan cukup instant. Kemudian kita akan lihat menu di aplikasinya. Ini kalau mau nyalain notifikasi, di forward ke watch. Langsung kasih permission di sini ya. Di Android, harus kasih permission. Ke Mi Fitness. Oke, karena ini sama-sama Xiaomi. Jadi saya anggap aman untuk saat ini. Buat ngasih permission, notifikasi. Karena ingat, notifikasi itu isinya sering banget hal-hal sensitif, kayak OTP ya. Lalu access to contact. Juga saya kasih dulu, karena ini buat Bluetooth phone call bisa. Oke. Sudah synchronize datanya. Kita lihat menu di aplikasi. Pertama mungkin kita langsung lihat watch face-nya ya. Ada banyak nggak? Kan dibilangnya 200 lebih. Oke, ini yang pertama akan saya install karena cukup full color. Installnya cepat dan langsung. Langsung ya. Ini instant banget. Install watch face-nya. Cepat banget loh. Jadi dalam urusan fitur, kenyamanan, dan responsivitas. Ini saya kasih bintang 5 di awal kayak gini ya. Ini lihat. Ikutin banget pergerakan jari saya soalnya. Smooth. Dan juga pas nginstall watch face-nya instant ya. Termasuk customizable watch face. Bisa edit menu, bisa edit card-nya juga. Saya nilai baik untuk level harganya ya. 400 ribuan udah bisa ngelakuin itu semua. Ini saya install lagi. Saya pengen tahu maksimal dia punya watch face berapa. Oke, yang full color akan saya install terus. Kalau misalkan udah lebih dari 7, saya stop aja karena biasanya segitu udah banyak ya. Nih, masih banyak-masih banyak yang bisa kita install. Ada digital punk. Oh, sudah not enough storage space. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sudah penuh ya. Jadi watch face-nya nggak bisa banyak-banyak banget ternyata. Karena dia butuh storage juga buat nyimpen data aktivitas kamu. Nanti kan pasti. Oke, oh iya bisa bikin custom wallpaper atau watch face juga ya. Pakai foto kamu. Ini notification, bisa. Kasih semua. Fitness and health tuh ada heart rate, sleep, blood oxygen, stress, standing, start, sama vitality score setting. Aplikasi. Uh, musik, alarm, synchronize event. Ini kalau mau event-event di kalender kamu disynchronize. Kamu nyalain dari sini. Kasih permission ke kalender juga. Bisa tambahkan favorite contact juga ya. Biar telpon dari keluarga kamu muncul namanya terus. Nggak cuma nomor. Sistem ini nih buat ngedit widget yang ada tadi ya. Ini udah pernah saya kasih lihat juga di Xiaomi Watch, Redmi Watch 4 ya. Saya pernah liatin cara-caranya gimana. Dan di menu utama pun masih bisa diurutkan ya. Serta dikurang-kurangin kalau yang nggak perlu. Atau ditambahin yang belum ada juga bisa. Cycles dan Alexa. Cycles ini buat periode menstruasi perempuan ya. Kalau Alexa di Indonesia nggak ada jadi nggak usah. Sistem security. Oke, bisa di-set password juga. Dan bisa di-set buat nge-unlock smartphone. Mantep. Di mod ini ada update. Bought device dan connect new phone. Nah kalau connect new phone. Bisa dari sini ya. Selama masih pakai Mi account yang sama. Harusnya nggak usah ngapa-ngapain lagi. Tinggal connect ke smartphone baru. Tapi kalau beda account. Harus di-unpair dulu ya. Dilepaskan dulu accountnya dari watch-nya. Jadi kalau pun hilang. Harusnya ini nggak bisa sembarang di-pairing ke smartphone baru. Tanpa unpair dulu accountnya ya. Oke, sudah up to that untuk software-nya. Sudah semua berarti ya? Iya. Penampakan dari aplikasi Mi Fitness untuk Redmi Watch 5 Active ini. Yang kalau harganya hanya 449.000 rupiah sih. Saya tidak akan ragu merekomendasikannya ya. Kalau teman-teman mau cek harganya. Bisa cek di kiri bawah video ini. Ada daftar produk yang bisa di-cek. Atau cek link di deskripsi. Nanti saya carikan harga termurah yang bisa ditemukan di marketplace. Ini strap-nya nyaman digunakan. Kemudian raise to wake-nya juga cepat. Nambahin watch face instant. Memang watch face-nya terbatas ya. Ini tadi 6 udah penuh. Tapi smooth loh si UI-nya. Nggak lambat dan juga nggak... Nggak loncat-loncat gitu ya. Si scrolling-nya mantep. Tapi sekali lagi buat level harganya. Sulit untuk saya tidak merekomendasikannya. Menjadi penerus Redmi Watch 3 Active. Yang rame banget videonya ya. Ya ini walaupun Xiaomi nggak bilang-bilang nih. Kayaknya di sosmed-nya nggak terlalu banyak dibahas juga. Yang dibahas kan Xiaomi Watch S2 ya. Eh Xiaomi Watch S2 atau Xiaomi Watch 2 tuh. Yang harganya lumayan. Yang pakai Wear OS. Yang Wearable terjangkau-nya. Mungkin langsung dijual aja. Karena yakin laku-laku aja. Atau Xiaomi nggak mau spending banyak di marketing. Biar harganya bisa seterjangkau ini. Nah saya lagi order juga. Xiaomi Redmi Watch 5 Lite. Yang AMOLED dan ada GNSS. Buat GPS-nya. Nanti kita bahas ya. Apakah lebih worth it yang mana. Tapi sesuai sih harganya juga. Ada perbedaan yang lumayan ya. Oke. Jadi kalau teman-teman tertarik. Sekali lagi link-nya akan ada di bawah. Buat membelinya dengan harga termurah sejauh ini. Kece sih apa yang didapat. Meskipun ya bezelnya tidak bisa dibilang tipis juga. Tapi looks cool gitu ya. Di tangan. Buat mereka yang tidak ingin smartwatch bundar. Ini keren banget. Lebih kekinian jadinya ya. Oke lah. Daripada terus-terusan bicara. Gitu aja mungkin recap-nya. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi. Agung memitundur diri. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kan? Wabarakatuh luar. Terima kasih.